Intro Kita akan belajar tentang vektor Secara analitis, vektor adalah Sebuah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah Jadi kalau ada sebuah besaran tapi hanya punya nilai Itu bukan vektor, itu namanya skalar Jadi kalau vektor intinya itu punya nilai Dan punya arah Contoh vektor adalah kecepatan Gaya Perpindahan dan percepatan Kecepatan misalnya Masukmu berlari dengan kecepatan 10 km per jam Dan contoh gaya itu seorang Laki-laki mendorong meja dengan gaya 9 N Secara geometri, vektor adalah ruas garis yang berarah Contohnya ini Kita lihat Garis A sama dengan garis B dengan panah disini Titik A ini disebut titik pangkal Sedangkan titik B disebut titik ujung Jadi tulis seperti ini A, B dengan garis panah disini Atau juga boleh dengan simbol U kecil Dengan garis yang sama panahnya disini Sedangkan panjang ini bisa disebut juga dengan panjang vektor Yang ketiga kesamaan dua vektor Dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya memiliki besar dan arah yang sama Kita langsung lihat contohnya di bawah Ada vektor U Vektor V Vektor W Dan vektor Z Kita lihat mana yang sama dan memiliki arah yang sama Yang pertama U Ke kanan atas Kita lihat mana yang sama Ya ini benar V Arahnya sama ke atas Dan kita lihat panjangnya juga sama Untuk mempermudah bisa menggunakan buku yang berpetak Jadi bisa langsung terlihat mana yang sama Dan arahnya juga terlihat sama ini Terus yang bawah Dua vektor yaitu W dan Z Mana yang sama Tidak ada Ya sama-sama memang ke bawah Tapi kita lihat Panjangnya tidak sama Menentukan komponen vektor Diketahui A 2,3 B Minus 1,4 Tentukan komponen vektor kolom berikut Yang pertama Vektor A, B Yang kedua Vektor B, C Langsung kita jawab Yang pertama Kita tulis simbol Ini tapi Dari belakang Jadi B yang dikurangi A Dengan huruf kecil Kita jadikan ini tabel Kolom Kita kurangkan Hasilnya berapa Ya, min 3 Yang bawah 1 Seperti ini Silahkan untuk yang bawah Bisa dikerjakan sendiri Tentukan besar atau panjang vektor Pada bidang datar Jika komponen vektor A Kita buat menjadi kolom A1, A2 Maka Besar atau panjang vektor A Dengan A harga mutlak Kita akar Lalu kita Pangkatkan Seperti ini Bisa dilihat Kita langsung masuk ke contoh Diketahui koordinat titik A 2,7 Dan B Min 1,3 Tentukan besar vektor berikut A Vektor A, B Yang kedua Vektor B, A Langsung saja A, B Tulis seperti tadi B nya dulu kecil A nya kecil Kita buat menjadi kolom Min 1, 3 Yang kurangi 2 Min 7 Hasilnya adalah Berapa Min 3 Min 4 Lalu kita kembali ke rumus yang atas Tadi yang ini Tulis lagi Sar Vektor A, B Kita akar Kita tulis hasilnya Kita akar lagi yang belakang sama Akarnya masih ditulis Hasilnya berapa Saya dilihat kan Ya Lalu Sini adalah 5 Ini untuk Hasil terakhir Saya tulis seperti ini Sudah paham? Silahkan yang B kerjakan sendiri Kita langsung ke penjumlahan Dan pengurangan vektor Yang pertama kita langsung ke penjumlahan Misal kita punya sebuah vektor A A kecil A kecil Lalu Ditambah vektor B Soalnya menjumlahkannya adalah Dengan menarik Dari pangkal A Ke Ujung B Ini namanya Biasanya disebut dengan Resultan vektor Ini secara Analitis atau secara Gambar Lalu kita misal Secara Angka Vektor A Sama dengan 2I Plus 3C Vektor B nya 3I Plus 4C Kita ubah dulu Ini dalam bentuk Kolom 2I Dan 3C Ditambah 3I Tambah 4C Kita jumlah yang Seletak atau Sebasis 2I Tambah 3I Sama dengan 5I Dan 3C Tambah 4C Adalah 7C Seperti ini Penjumlahan Vektor Pengurangan Dua buah Vektor Sama seperti tadi Kita buat Vektor A Lalu Dilanjut Ke Vektor B Kalau tadi kita Tarik dari garis Ini Dari Pangkal ke ujung Kalau dalam pengurangan Kita tarik garis Dari Pangkal titik B Berlawanan Dengan Vektor B itu sendiri Dan Panjangnya itu Harus sama Lalu kita tarik Garis dari Pangkal titik A Ke Jum titik Min B Ini Namanya Pengurangan Dua buah Vektor secara Analitik Atau secara Gambar Seperti ini Pengurangan Sel A Dua I Plus Tiga J B nya I Plus Dua J Kita langsung Buat ke dalam Bentuk kolom Dua I Tiga J Kita kurangkan Yang sebasis Atau yang letaknya Sama Kurang I Berlawan Kurang J Hasilnya J I Kan C Tiga J Tiga J